Pada masa PPKM level 3 terbaru, PMK Perembang memperbolehkan 22 objek wisata di wilayahnya untuk melakukan pembukaan terbatas. Pada masa PPKM level 3 terbaru, Pemerintah Kabupaten Rembang memperbolehkan 22 objek wisata di wilayahnya untuk melakukan pembukaan terbatas. Panduan operasional protokol kesehatan COVID-19 diatur dalam Inmen Dagri No. 53 Tahun 2021, namun masih dikecualikan untuk objek wisata wahana air. Purwana Kepala Bidang Destinasi Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang mengatakan pemantauan dilakukan pada 5 wahana wisata air yang telah beroperasi. Di antaranya wisata Sendang Kapun Tren yang terletak di Desa Suntri Kecamatan Gunem dan wisata alam Sumber Semen di Kecamatan Saleh. Ia menegaskan jika pemengkap rembang hingga hari ini belum memberi lampu hijau terhadap pembukaan wisata air lantaran risiko penularannya dianggap paling tinggi. Meski demikian pihaknya memaklumi karena banyak pelaku usaha yang bernaung di bawah pengelolaan destinasi wisata air yang mana berhak mendapatkan kelonggaran di masa new normal. Bagi pengelola di Imbau untuk selalu memperhatikan protokol kesehatan karyawan dan pengunjung, khususnya menaati aturan untuk menampung 30% dari kapasitas asli wisata tersebut. Juga diingatkan untuk terus lakukan komunikasi dengan gugus tugas COVID-19 tingkat kecamatan dan kabupaten secara berkala. Dari Rembang, Mo Anwar Mitrapos melaporkan. Terima kasih telah menonton!